Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar? Pembaca Poskota dan Pemirsa Poskota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Tidak Sabri Mita dalam headline news Harian Poskota Edisi Selasa 18 Mei 2021 Sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk menemani pagi Anda Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria meminta warga yang baru datang ke Jakarta untuk tidak membawa kerabatnya dari kampung halaman Permintaan ini disampaikan guna mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di Ibu Kota Mengingat sebelumnya Koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran memprediksi akan ada kenaikan pasien COVID-19 pasca libur lebaran Selanjutnya Pemirsa tentu poskota punya informasi kriminal Folda Metro Jaya berhasil meringkus 2 dari 3 tersangka pencurian serta ruda paksa terhadap ABG berusia 15 tahun di kawasan Bintara, Bekasi Sebelumnya, aksi perampokan terjadi pada 15 Mei lalu bukan hanya mengambil harta benda pelaku juga meruda paksa anak korban yang tengah bermain aplikasi TikTok di ruang tamu rumahnya satu pelaku yang telah masuk daftar pencarian orang kini tengah diburu polisi Pada sajian berita kali ini, poskota punya informasi mengenai kebakaran yang melanda dua rumah sekaligus di kawasan Bikasi akibatnya Lansia yang merupakan pasangan suami istri tewas dalam kejadian tersebut Peristiwa Nas tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari saat korban terdidur pulas Kedua korban merupakan Suardi 70 tahun dan istrinya Suparni 68 tahun yang diduga terjebak kobaran api dan gagal keluar rumah untuk menyelamatkan diri saat kediamannya terbakar Jenazah keduanya ditemukan di bawah tangga sedang berpelukan Itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi bisa langsung kunjungi website kami di www.potsota.co.id Saya Tria Saprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh